selamat menikmati 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 Dua dikali empat berapa? Delapan Ini dikali namanya Bukan dua tambah empat tapi dua dikali empat Delapan Berarti dua belas ditambah delapan Sama dengan dua puluh sentimeter Jadi keliling persegi panjang di samping Adalah dua puluh sentimeter Sekarang berikutnya contoh dalam soal cerita Pak Tony memiliki sebuah lahan persegi panjang Lahan Pak Tony memiliki panjang enam meter dan lebar tiga meter Pak Tony ingin mengetahui berapa keliling lahan yang dimilikinya Bantulah Pak Tony menghitung keliling lahannya Kita tulis dulu nak Diketahui panjangnya enam setimeter Lebarnya tiga meter Kelilingnya berapa? Kita masukkan rumus seperti tadi Dua dikali P enam ditambah lebar tiga Langsung yang dalam kurung kita hitung dulu Dua dikali berapa? Enam tambah tiga Sembilan Selama dengan delapan belas meter Ya Seperti itu nak Sama dengan enam belas meter Itu contohnya Contoh berikutnya Yaitu menghitung Bangun Persegi Kalau tadi persegi panjang Kita menghitung bangun persegi Tadi dikatakan Kalau bangun persegi Kan Sisi Ditambah sisi Ditambah sisi Ditambah sisi Ini diketahui sisinya Empat centimeter Sayang Jadi tinggal kita jumlahkan Sisi Tambah sisi Tambah sisi Tambah sisi Tambah sisi Bu angkanya kok cuma satu Iya Karena ukurannya sama Cukup ditulis satu Tapi disini kita menghitungnya Sisi Tambah sisi Tambah sisi Tambah sisi Jadi empat Ditambah empat Ditambah empat Ditambah empat Sama dengan enam belas centimeter Tinggal menjumlahkan Karena sisinya ada empat Otomatis empat Ditambah empat Ditambah empat Ditambah empat Sama dengan enam belas centimeter Mudah kan? Yuk Contoh berikutnya Lalu segitiga Disini sisinya ada angka lima centimeter Lima centimeter Lapan centimeter Kita tinggal masukkan saja Rumusnya tadi Sisi Tambah sisi Tambah sisi kan Ada tiga Sekarang kita masukkan Lima Tambah lima Tambah lapan Berapa? Delapan belas centimeter Mudah kan? Tinggal menjumlahkan saja Berapa sisinya Berapa angka yang diketahui Tinggal masukkan saja Yuk Contoh lain Nah Misalkan sekarang Bangun Cacaran kenjang Tujuh centimeter Lima centimeter Otomatis sisi yang berhadapan sama Disini juga tujuh centimeter Nah Karena panjangnya sama dengan samping kiri Berikut juga yang atas Yang bawah lima centimeter Atasnya juga lima centimeter Kita tinggal menghitung Keliling Keliling Cacaran genjang Sisinya tadi Lima Tambah lima Tambah tujuh Tambah tujuh Sama dengan berapa? Dua puluh empat centimeter Lima nya kok satu Disini bu Ini dua Nah ini Disini kan atasnya ukurannya sama Dengan bawah Lima centimeter Ditulis ini Ditulis lima centimeter Dan tujuhnya kok dua bu Ini kok cuma satu Disampingnya sini sama Nah ukurannya Ya Tinggal masukkan Lima Tambah lima Tambah tujuh Tambah tujuh Sama dengan 24 Oke Berikutnya Contoh yang Berikutnya sayang Ini Sisinya diketahui ada Tiga centimeter Enam centimeter Sembilan centimeter Yang sebelah kiri Ini sama dengan yang sebelah kanan Sama-sama Enam centimeter Kita tinggal masukkan Tiga Tambah enam Enamnya dua kali Karena samping kanan Dan samping kiri Ditambah sembilan Menghasilkan angka Dua puluh empat centimeter Yuk Contoh berikutnya Yang segi lima Sisinya ada lima Angka panjangnya ada lima centimeter Ada berapa sisi? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Otomatis Karena sisinya enam Berarti Tambahnya enam kali Sisi Tambah sisi Tambah sisi Tambah sisi Tambah sisi Dihitung Lima Tambah lima Tambah lima Tambah lima Tambah lima Tambah lima Sama dengan Tiga puluh Zentimeter Bagaimana? Mudah kan? Kita Tinggal menjumlahkan Berapa Panjangnya Berapa sisinya Diterjumlahkan Akhirnya ketemu Keliling Bangun Datar tersebut Oke Paham? Di rumah seling berlatih Dengan bangun datar yang lain Biar kalian terlatih Sekarang kita lanjutkan Untuk materi SBDB Sayang Maaf Sebelum ke SBDB Secara umum Yang penting Kalian ketahui Dalam menghitung Keliling Dilakukan dengan Cara Menambahkan Sisi Seluruh Sisi Sisi Pada bangun Tersebut Menambahkan Seluruh Sisi Sisi Pada bangun Tersebut Sayangnya Ini contoh Soal cerita Kalau bentuk Layang-layang Seperti ini Anita ingin Menghitung Keliling Layang-layang Dengan panjang Sisi Seperti Di bawah ini Layang-layangnya Sisinya Ada 4 Jadi tinggal Menjumlahkan 5 Tambah 5 Tambah 7 Tambah 7 Sama dengan 24 cm Jadi keliling Layang-layang Ini Ada 24 cm 5 nya Ada 2 Disini Sebelah kanan Sebelah kiri 7 cm Juga Sebelah kanan Sebelah kiri Paham ya Nah Jadi Makah Keliling Layang-layang Disamping Adalah 24 cm Nanti Kalau ada Soal cerita Seperti ini Kalian tulis Sayang caranya Terus Jadinya Juga Ditulis Jadi Jelas Itu ya Sekarang Kita lanjutkan SBDP Dalam SBDP Kali ini Kita akan Membuat Keterampilan Dari Barang Bekas Karena Kita Temanya Alat Transportasi Nanti Yang dibuat Yaitu Alat Transportasi Ada Yang berupa Kapal Laut Ada Yang berupa Pesawat Tapi Disini Guru Yang Bersi Contoh Yang Menggunakan Pesawat Terbang Sayang Disini Membuat Keterampilan Pesawat Terbang Dari Botol Bekas Bisa Botol Aqua Botol Aqua Yang sering Kita gunakannya Botol Air Mineral Bahannya Botol Bekas Untuk Badan Pesawat Kardus Bekas Untuk Sayap Depan Sayap Belakang Dan Sayap Vertikal Gunting Untuk Menggunting Terus Sepidol Untuk Membuat Pola Dan Menghias Ini Caranya Pertama Kita Potong Dulu Kardus Bekas Kardus Bekas Untuk Membuat Sayap Belakang Sayap Depan Dan Sayap Vertikal Ini Gambarnya Kamu tinggal Motong Nanti Dipotong Seperti Ini Setelah Digambar Dipotong Seperti Dengan Gunting Selanjutnya Buat Irisan Di Akuanya Ini Irisan Sebelah Yang Garis Kutus Merah Untuk Sayap Depan Ini Dua Samping Kanan Samping Kiri Garis Kutus Biru Untuk Sayap Belakang Juga Samping Kanan Dan Samping Kiri Garis Kutus Hitam Yang Ini Untuk Badannya Atau Untuk Sayap Vertikal Kalau Sudah Kita Potong Langsung Kita Masukkan Kartu Seperti Sayap Tadi Dimasukkan Di Sela Yang Sudah Kalian Potong Nah Disini Letaknya Disini Yang Berikutnya Dibagakan Terus Saya Vertikal Disini Agar Lebih Cantik Artinya Diberi Sentuhan Diberi Hiasan Diberi Seperti Ini Akan Kelihatan Cantik Dan Indah Selesailah Membuat Pesawat Dari Botol Bekas Atau Barang Barang Bekas Nanti Ada tugas Bisa Pilih Kapal Laut Atau Buat Pesawat Nanti Caranya Ibu Fotokan Yang punya Buku Bisa Dilihat Sendiri Yang Tidak Punya Nanti Ibu Berikan Gambarnya Mungkin Itu Dari Ibu Semoga Apa Yang Ibu Sampaikan Bermanfaat Terima Kasih Sebelum Bismillahirrahmanirrahim Wal As Innal Insya Nalafil Khusr Illal Ladina Aman Wa Amir Lus Lihati Wat Bawa Saw Bila 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 Alhamdulillah